Assalamualaikum Sekilas Mengenal Mesin AC Ya ini adalah Mesin air cooler Yang Mesinnya dirubah Dibongkar Ini mesin kulkas Yang ada Kulkas tikus Ini adalah Bagan kompresor Ini adalah untuk mengisi Gas freon Kita beli Dikasih tekanan Berapa ya Berapa PSI Ini kompresornya Di dalamnya ada pompa Ada generator Untuk pompa Ya ini Modifikasi air cooler Dengan mesin Kulkas Ya jadi ini Kompresornya Ini ada output Ada input Ini output Outputnya Ini maksudnya Outputnya Outputnya disebut Kondensor Ini pipanya Agak besar Kondensor Ini panjang Ada 40 meter Sekitar Ini Biasanya Hangat Sampai panas Setelah masuk Kondensor Yaitu Penampung Tekanan Karena Ditahan oleh Filter Terminal Ini Dari kondensor Masuk Terminal Penampung Terus Disalurkan Ke Pipa kecil Atau Pipa kapilar Sehingga Tekanannya Jadi tinggi Sifat Reon Jika Tekanan tinggi Lama-lama Akan jadi Paku Ya ini Sudah jadi S Jadi paku Tekanan Tinggi Masuk Lagi Ke Pipa Hilambi Besar Sedat Terjadilah Pengumbunan Ini Inilah Yang Dimanfaatkan Untuk Pendingin Kondensor Kondensor Kapiler Kondensor Ke Terminal Dulu Terus Kapiler Tekanan Tinggi Masuk Pipa Besar Lagi Ini Jadi Dingin Dingin Tinggin Diberi tekanan Tertentu Ukuran Tertentu Misalnya 10 PSI Ini Pipa Namanya Pipa Evaporator Kalau tidak Salah Pokoknya Habis kapiler Ada pipa Lagi Yang Besar Disini Dingin Pipanya Dingin Sehingga Bisa Dimanfaatkan Ini Di dalam Dibuat Seperti ini Spiral Paya Ini Modeling Ini Dimanfaatkan Untuk Pendingin Nanti Pipa Yang Dingin Itu Dikipas Jadi Udara Disini Agak Dingin Ya Begitulah Prinsip Sederhana Dari AC Atau Kulkas Sama Aja Prinsip Dari Kompresor Ke Pipa Agak Besar Namanya Condensor Terus Terminal Terminal Terus Ini Tekanan Tinggi Mas Menahan Karena Ini Kecil Pipa Kapral Pasti Kecil Ya Sehingga Tekanan Tinggi Masuk Operator Disini Terjadi Pengembunan S S Putih Rating Ini Terus Tingginya Pipa Ini Dimanfaatkan Untuk Kulkas Atau AC Ya Terima kasih Terus 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 Terima kasih.